Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khabar baik untuk hari ini Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat Kita kemarin sudah bicara mengenai kontrak Dan memodel perkuliahan seperti apa Sekarang kita masuk perkuliahan yang pertama Ya teman-teman sudah senior-senior disini Apalagi jurusannya perbandingan madhab Yang memang kerjaannya membanding-bandingkan Ya disini salah satu yang harus Anda perbandingkan adalah di mata kuliah saya Yaitu di bidang hukum perdata Sehingga mata kuliah kita perbandingan hukum perdata Yang kadang-kadang saya iseng ngingkat menjadi PHP ya Ya bukan PHP yang negatif Tapi ini PHP yang positif Oke pengantar dulu Kita lihat dulu PHP itu sebenarnya seperti apa Kenyataan yang ada bahwa setiap bangsa disini punya kebudayaan sendiri dan juga punya hukum sendiri Satu sama lain hukum dan kebudayaan itu masing-masing berbeda di tiap negara Ini kenyataannya ya mungkin beberapa yang waktu yang lalu teman-teman sempat melihat juga di televisi Saat sidang umum PBB bagaimana diplomat kita ya tidak terima ketika ada negara lain yang coba ikut campur dalam hukum kita Karena apa? Karena memang ini Karena setiap bangsa dia punya budaya dan punya hukum sendiri Ini salah satu negara dengan ras Melanesianya Panwatu ya waktu belum lama ini Dia kritisize kita mengenai pelanggaran HAM di daerah Papua Nah tentu saja Karena kita berbeda hukumnya dengan mereka Kita punya sovereignty, punya kedaulatan Kita tidak terima Nah makanya disini Kita harus terima kenyataan Kalau semua negara itu punya kedaulatan dan punya aturan sendiri dalam mengatur hukumnya Kita tidak bisa memaksakan Anda dari perbandingan madhab Yang terbaik adalah kita seperti Saudi Arabia Kerajaan Langsung sampai disini berarti kita harus mengarah ke khilafah Demokrasi itu tohut dan seterusnya Jadi tidak bisa ya Lagi-lagi oke itu cukup baik di Arab Saudi Tapi ya bisa jadi Tidak akan cocok di negara kita yang punya ideologi Pancasila Dan untuk PHP ini perbandingan hukum Secara umum itu ilmu pengetahuan yang relatif muda ya Dibanding ilmu-ilmu yang lain Seperti halnya sosiologi hukum, antropologi hukum, politik hukum Ya perbandingan hukum ini relatif baru Karena ya baru mulai ada di pada akhir abad ke-19 atau awal dari abad ke-20 Nah istilahnya sering dipakai ada yang mengatakan sebagai comparative law Ada the comparative study of law Atau comparison of law Ya disini tapi dari tahun 1946 Istilah yang dipakai kompakan Ya para ahli itu memakai dengan istilah comparative law Yang ini yang lebih banyak dibanding dengan tadi Comparative study of law, comparison of law Ya lebih gampang makanya comparative law Atau ya perbandingan hukum lah Ya kayaknya di semester ini juga ya Kayaknya teman-teman juga nerima mata kuliah perbandingan hukum Jadi ada perbandingan hukum, perbandingan hukum pidana Perbandingan hukum perdata Dan pokoknya semuanya dibandingin Termasuk dalam cari pasangan hidup Kayaknya kalian juga punya tendensi untuk membanding-bandingkan Oke, mengapa sih dibutuhin yang namanya perbandingan hukum? Nah yang pertama Ya dapat diketahui Jiwa serta pandangan hidup bangsa lain Termasuk hukumnya Ya disini anda bisa tahu Anda bisa memperbandingkan Misalnya di Indonesia Kenapa sih hukum yang dipakai di Indonesia begini? Atau kalian yang hukum Islam yang kuat Kenapa sih? Di Indonesia nggak ada kisos Padahal kisos itu adil banget Daripada sekedar dihukum seumur hidup Dihukum seumur hidup itu ngapain? Ngabis-ngabisin ongkos negara aja Ngasih makan sehari tiga kali Mendingan juga buat ngasih beasiswa teman-teman disini Biar kuliahnya gratis Dan disini dengan saling mengetahui hukumnya Sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari Jadi harapannya ya tadi Nggak akan ada negara yang Kayak kemarin Vanuatu yang sok-sokan Mencampuri urusan dalam negeri negara lain Dengan bilang penegakan hamnya begini-begini-begini Ya padahal udah jelas Yang namanya negara Vanuatu itu kan Etniknya Mereka kompak Melanisia semua Sementara negara kita Ya teman-teman bisa paham Mulai dari Aceh sampai Papua Bentuknya beda-beda Kita disini yang sukunya Kayaknya mayoritas dari kelas kita Jawa Wajah kalian itu nggak akan sama dengan orang Aceh sana Nggak akan mirip sama orang Bugis sana Juga kagak mirip-mirip juga sama orang Papua Muka kita beda Ya ras kita beda Meskipun kita masuk malahnya Mongoloid bareng sama orang Aceh aja Dengan orang Sumatra Mesti garis wajah kita nggak sama Ya makanya beda ketika ya tadi Vanuatu yang hanya satu etnik Dia mencampuri mencoba melihat Negara kita Yang jelas-jelas etniknya berbeda Belum lagi hukumnya Saya belum tahu sih Mereka Vanuatu itu Dulu jajahan mana Biasanya berpengaruh pada sistem hukumnya Tapi yang perbuatan seperti ini Harusnya tidak ada Tidak perlu atau harusnya dihindari Karena ya kita punya kedaulatan sendiri-sendiri Terhadap hukum kita masing-masing Ya kemudian selain dua itu tadi Dapat dikecahui sebab dan faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan sistem hukum yang dibandingkan Ya kalian bisa tahu Kenapa sih sistem hukum kita kok mirip Kayak kalau kita ke Jerman kok mirip-mirip ya Kayak Indonesia Kemudian kita lihat drama Korea Lah kenapa sih kok kita beda banget sih Sama sistem persidangan kita yang ada di Drakor sama yang ada di Indonesia Terus kalian nonton film Hollywood Kenapa yang di Drakor kok lebih mirip kayak yang di Amerika ya Kenapa beda banget sama Indonesia Nah salah satunya seperti itu Membantu dalam rangka pembentukan penyempurnaan dan pembinaan hukum nasional Kita akan melihat perkembangan hukum dari negara lain Misalnya Ada hukum-hukum yang mulai dipertimbangkan Kayak dulu misalnya ada yang namanya PKDRT Dulu sebelum undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Yang namanya pemerkosaan yang dilakukan oleh suami kepada istri Itu gak termasuk perbuatan pidana Karena itu dianggap suatu kewajaran Karena itu ya wilayahnya domestik Tapi kemudian kita lihat perkembangan di negara-negara lain yang lebih demokratis Pada saat itu Ternyata yang namanya berhubungan badan atau berhubungan seksual Itu harus dengan kerelaan kedua belah pihak Ketika salah satu merasa keberatan Dia sudah masuk dalam lingkup yang namanya kekerasan Kemudian membentuk legal drafter yang tangguh Ya sebagai pembentuk undang-undang Dia harus tahu perkembangan di dunia Bagaimana arah hukumnya Kemudian dalam praktek dapat membantu memecahkan perselisihan yang bersifat nasional maupun internasional Ya kayak tadi harusnya kejadian Vanuatu versus Indonesia di sidang PBB itu harusnya gak perlu terjadi Karena harusnya semua paham Kita punya sistem hukum yang berbeda Kita punya hukum sendiri-sendiri Dan itu wajib untuk dihormati oleh siapapun Negara manapun tidak boleh ikut campur dalam hal hukum di negara orang lain Sama Anda juga gak boleh ngomong di Iran Itu pelanggaran terhadap HAM Ketika orang yang murtad itu hukumannya mati Padahal kalau di Indonesia itu kebebasan hak asasi Karena hak asasinya apa? Kita bebas memilih agama kita apa? Ya lagi-lagi kita gak bisa mencampuri Karena Iran itu negara Islam Yang artinya riddha atau orang yang murtad keluar dari agama Islam Itu hukuman yang pantas adalah hukuman mati Selesai Kita gak bisa mau berkuar-kuar HAM dan seterusnya Walaupun di negara kita Bebas aja Anda habis dari sini Dapet calon orang non-muslim Terus Anda milih pindah agama aja Convert Karena di negara kita gak boleh kawin beda agama Ya cuman buat iseng-iseng aja Ntar balik lagi Gak masalah secara hukum positif Kalau hukum agama ya teman-teman lebih paham Apa dosanya dan seterusnya lebih paham Tapi secara hukum positif It's okay Ya jadi disitu Ya untuk pengertiannya Untuk comparative law dari Peter Dekrus Ya ini juga kayaknya dipakai di mata kuliah Perbandingan hukum kalian awalnya kayaknya Pengertian dari Peter Dekrus ini akan familiar Comparative law is the systematic study of particular legal tradition And legal rules on a comparative basis Dan juga mengatakan sebagai Comparative law require the comparison of two or more legal system and or legal tradition Or of selected aspect institution of branches of two or more legal system Ya jadi disini pengertian dari Peter Dekrus Ya disini studi yang sistematis disini beberapa legal tradition dan legal rules Dan yang nanti ada comparative basis Jadi basic-basicnya Atau disini ada juga ditambahkan lagi oleh beliau Disini requires comparison Jadi perbandingannya itu baik bagi dua atau lebih dari legal system Atau sistem-sistem hukum atau legal tradition disini dari beberapa aspek Ya entah satu atau beberapa aspek yang disini akan melahirkan berbagai macam cabang-cabang dari legal system Atau sistem hukum Alan Watson disini comparative law not just a method but study Comprises more than one discipline As an independent academic discipline is not study of one foreign system Or elementary account of various systems of primarily matter of drawing comparisons A study of relationship between system Ya Alan Watson disini bilang kalau comparative law itu gak cuman metode dalam pembelajaran Atau metode dalam hukum Tapi dia menyatakan ini bisa untuk membandingkan dari satu disiplin ilmu ke disiplin yang lain Kemudian dan seterusnya disini academic discipline gak study of one foreign system Gak hanya tentang yang asing saja Tapi juga termasuk berbagai sistem-sistem mana yang paling penting yang nanti bisa diperbandingkan Jadi disini bisa juga sebagai studi atau pembelajaran tentang ya kaitan diantara sistem-sistem atau beberapa sistem yang ada Sistem hukum maksud saya disini Oke pandangan anggapan terhadap perbandingan hukum Disini ada yang mengatakan sebagai sejarah hukum, sebagai ilmu hukum, atau sebagai method Perbandingan hukum sebagai sejarah umum Yang pertama dia sebagai ya sekedar bagian dari sejarah Memang ada di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Dari John Kohler, Universal Rech Winsengkav, Sejarah Hukum Atau perbandingan ilmu hukum Kalau polak mengatakan sebagai historical jurisprudence atau comparative jurisprudence Jadi dia hanya dianggap sebagai sejarah umum saja Bagian dari sejarah Karena memang melihat dari segi bagaimana suatu negara itu memiliki sistem hukum tertentu Itu tidak lepas dari sejarahnya Bahasa kasarnya di Indonesia Kenapa sih teman-teman sudah paham? Kenapa sih kita civil law? Oh ternyata kita civil law karena ya There is a reason kalau kita ternyata Ya under colonialism of Dutch Karena kita memang di bawah penjajahan Belanda Dan kemudian back to the Dutch Kita kembali ke Belanda Dan Belanda ternyata jajahan Perancis Nah dan Perancis ternyata kembali hukumnya adalah dari Jermania Atau yang itu kemudian menjadi bakal adanya Civil law yang memang ada di Eropa Kontinental Dan itu yang membuat ya akan beda Sejarah itu yang membuat hukum kita sampai sekarang ya Tadi seperti yang saya sebutkan Nggak akan nemu persamaan dengan yang ada di drama Korea Atau nggak ada persamaan kalau ketemu nonton film Hollywood Ya kurang lebihnya seperti itu Kemudian sebagai ilmu hukum Edward Lambert, Raymond Cecil, sama Armin John Perbandingan hukum sebagai ilmu pengontohan hukum berdiri sendiri Kalau tadi dia bagian dari sejarah Di sini diawali dari keadaan di Eropa Di akhir abad 19 dan abad 20 tadi di Den Haag Belanda diadakan konferensi hukum internasional Menghasilkan traktat-traktat di bidang transportasi Kereta api, pos hak cipta, hak milik industri dan sebagainya Nah di sini dimulainya ya karena tadi Satu negara itu tidak bisa bekerja sendiri Ya mungkin yang bisa cuma Korea Utara kayaknya ya Secara umum itu negara saling bergantung satu dengan yang lain Ya mungkin kalau negara kita bisa aja sih sebenarnya Karena kita sudah kayak sumber daya cuman SDM-nya ya Anda bisa pikirkan sendiri gimana Apalagi di Eropa ya mungkin teman-teman bisa bayangkan European Land itu daratan Eropa Itu kan suatu benua yang negara di dalamnya sebenarnya kecil-kecil Yang bahkan kalau ya teman-teman ke Eropa Teman-teman akan merasakan yang namanya satu negara ke negara lain Tidak ribet cukup naik kereta api aja Anda sudah pindah Sudah nyampe ke Perancis Tiba-tiba Anda sudah sampai ke Brussels Sudah sampai ke Den Haag cuman naik sepur Ya artinya memang mereka sangat dekat Kemudian ya ini makanya kenapa bidang transportasi kereta api Waktu itu harus dibuat raktat Ya karena mereka satu jalur Untuk mempertemukannya Kemudian hak cipta dan yang lainnya Ya karena mereka ya satu jalur Ada negara-negara yang tidak punya pantai Ya Anda mungkin enggak kebayang ya Kalau kayak kita kan yang namanya pantai Anda tinggal naik motor bentar sudah ketemu laut Ya utara laut selatan dan seterusnya Sepanjang pulau di Indonesia itu semua akan ketemu pantai Coba kalau Anda bandingkan kayak Austria misalnya Austria dia enggak negara yang tidak punya pantai Yaudah Anda bisa bayangin Kalau dia menutup diri dari negara lain Ya dia selumur hidup enggak bakal makan yang namanya ikan laut Ya jadi disinilah Mereka membuat raktat Jadi perbandingan hukum menjadi bagian dari ilmu hukum Sehingga mereka bisa merumuskan raktat-raaktat itu Berdasarkan hukum masing-masing Gimana untuk bisa sinkronize Sehingga bisa membuat Kebijakan yang sama di beberapa negara Kemudian disini dari penjelasannya Kusumadi Pujoswono disini Ya ilmu perbandingan hukum itu masuk sebagai bagian dari ilmu hukum Karena bagi beliau ilmu hukum itu ya mulai dari Ilmu pengetahuan hukum positif Ya artinya hukum yang berlaku di suatu negara Sosiologi hukum Kemudian sejarah hukum Nah perbandingan hukum disini Ilmu hukum Ilmu pengetahuan filsafat hukum Dan kemudian termasuk politik hukum Ini teman-teman sudah paham ya Hukum positif Hukum yang berlaku di Indonesia Sosiologi Nah bagaimana Mengetahui Law in action Not only about law in book Kemudian history of law Sejarah hukumnya Kemudian dari ilmu hukum itu Ya kayaknya di pengantar ilmu hukum teman-teman sudah lewat ya Sudah lewat artinya sudah paham Atau sudah lewat Karena itu di semester-semester awal Kemudian philosophy of law dan political law Jadi politik hukum Sementara kalau belfroa sama Perbandingan hukum masuk menjadi bagian Dari ilmu hukum Bersama dengan dogmatika hukum Sejarah hukum, politik hukum, dan ajaran hukum Dogmatik hukum ya hukum positif ya Tadi hukum yang berlaku Yang kalau di civil law ya memang Kita memakainya yang sudah ada Dogmatik yang sesuai dengan undang-undangnya Kemudian kalau Apel Don Dia mengatakan Sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum Ya bagian dari keilmuan hukum Ilmu hukum, disini perbandingan hukum bersama dengan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan Jadinya dia bareng sama Sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum Kalau Lando disini Perbandingan hukum disini mencakup Analyzes and a comparison of the law Yang berarti bahwa ada kecenderungan Untuk mengatakan bahwa Perbandingan hukum itu sebagai Ilmu Jadi ada tiga bagian tadi Ya kalau dia sebagai Mesod disini Ya Sunaryati Hartono Perbandingan hukum itu merupakan Metode penyelidikan dan bukan suatu catang ilmu Jadi dia tidak sepakat kalau Perbandingan hukum itu adalah ilmu yang berdiri sendiri Dagi beliau Ya Comparation of law disini ya tidak lain adalah Metode yang dipakai Untuk membanding-bandingkan salah satu lembaga Atau legal institution Dari sistem hukum yang satu Dengan lembaga hukum lain Baik di bidang hukum perdata Maupun hukum publik Ya Hukum perdata disini maksudnya Ya hukum secara personal ya Jadi hukum yang private Sementara yang public Ya teman-teman sudah paham ya Public berarti input ada pidana Tata negara Tata usaha negara Dan seterusnya Deterich disini perbandingan hukum Tidak lain daripada suatu metode Yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan Dalam semua cabang ilmu Tidak masalah di hukum tata negara Pidana perdata dan lain-lain Jadi disini perbandingan hukum Cabang ilmu pengetahuan hukum Yang memakai metode perbandingan Dalam rangka mencari jawaban yang tepat Atas problem hukum yang konkret Jadi metode Ya kenapa sih gitu loh Kita kok ada Masalah ketika menjalin kerjasama dengan Korea Selatan Oh ternyata sistem hukumnya berbeda Jadi yang harus dilakukan apa Untuk mencari hukum yang Komplit itu kalau menurut Suroso Ya jadi disini ya ada yang mengatakan dia sebagai Ya bagian dari sejarah umum Mengatakan sebagai ilmu pengetahuan Dan ada yang mengatakan sebagai metode Ya tentang perbandingan hukum itu sendiri Ya saya rasa cukup untuk pertemuan awal kita Untuk mulai pengertian perbandingan hukum Kenapa ada kenapa diperlukan dan selanjutnya Ya untuk berikut-berikutnya kita akan memahami lagi Sampai nanti endingnya kita akan lihat bagaimana Perbandingan hukum per data secara real yang ada di negara kita Atau yang nanti akan kalian faktakan bagaimana Perbedaannya mencari persamaan dan seterusnya Terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh